Uang tabungan siswa SD Kondang Jajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, selama 6 tahun, belum dikembalikan nilai tabungan milik 17 siswa kelas 6 yang lulus tahun ini, senilai 112 juta rupiah. Bagi para orang tua murid, uang tersebut sangat penting untuk biaya masuk sekolah tingkat SMP. Ahyanto Setiadi, ayah murid bernama Muhammad Aditya Firmansyah, menyampaikan, anaknya menabung di SD Negeri 2 Kondang Jajar selama 6 tahun dan memiliki uang tabungan sebesar 6 juta 50 ribu rupiah, rencananya, uang RP. 6 juta itu untuk biaya masuk SMP. Namun, uang tabungan tersebut entah kemana, selama 6 tahun itu, anaknya hanya tahu menabung di sekolah. Ternyata, uang tabungan itu disimpan di sekolah, Kepala SD Negeri 2 Kondang Jajar. Nakizu, mengatakan, uang tabungan siswa tidak hilang dan ada di kooperasi. Namun, kooperasinya sedang bangkrut, pihak sekolah pun sudah berupaya melakukan komunikasi ke kooperasi Tuguchi Julang. Tapi, belum menerima jawabannya, kami, dari pihak sekolah tidak bisa apa-apa. Apalagi, saya jadi Kepala Sekolah di SD ini baru setahun, kata Nakizu, dan terkait tabungan milik siswa kelas 6 di SD Negeri 2 Kondang Jajar, ia tidak bisa memberikan jawaban. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!